Pluton ternyata kapal terburuk dunia Dalam perjalanannya, Luffy akan menemui tiga senjata kuno yang kemungkinan sebagai pembunuh masal, diantaranya adalah Pluton. Hadirnya senjata kuno Pluton yang berupa sebuah kapal membuat alasan klan Kozuki mengisolasi dari negara lain. Senjata kuno Pluton juga disebut sebagai kapal terburuk di dunia. Senjata kuno Pluton diperkenalkan di Ark Alabasta. Pluton sendiri diturunkan sebagai senjata kuno dengan kekuatan pemusnah masal. Hal ini memainkan peran besar selama lompatan perawaktu One Piece di kisah Alabasta dan Water 7. Senjata kuno Pluton diperkenalkan oleh Krokodil Guys. Pluton diturunkan sebagai senjata kuno yang sangat kuat, yang mampu memusnahkan seluruh pulau dengan satu tembakan. Dengan Pluton yang dahsyat, Krokodil berencana untuk mengambil alih seluruh dunia dan menjadi kekuatan utama di dunia baru. Sial baginya, Robin tidak mengungkapkan lokasi senjata Pluton pada Krokodil, dan akhirnya dia dikalahkan oleh Luffy. Sejak itu, blueprint untuk Pluton pun telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan akhirnya berakhir di tangan salah satu krul V, yakni Franky. Robin dan Franky sama-sama berperan penting dalam alur cerita senjata kuno Pluton guys. Sebelum time skip, hubungan mereka dengan senjata kuno Pluton jelas tidak akan berhenti di situ. Dengan lokasi Pluton yang tidak diketahui, tidak dapat dihindari bahwa Pluton akan muncul di beberapa titik dalam cerita. Di chapter One Piece sebelumnya, Niko Robin akhirnya mengungkap kalau senjata itu ada di negeri Wano. Pluton adalah senjata kuno yang digambarkan sebagai senjata pemusnah massal yang berasal dari abad kekosongan. Nama tiga senjata kuno ini berasal dari dewa-dewa Yunani, diantaranya Pluton, Poseidon, dan Uranus. Di Ark Alabasta, tersirat bahwa Pluton sebenarnya adalah sebuah kapal, dan yang mengendalikannya akan memiliki kekuatan terbesar di dunia. Dengan itu, Krokodil berencana untuk menguasai seluruh dunia dan berharap dia akan menjadi yang tak terkalahkan. Mendapat julukan kapal terburuk di dunia, kekuatan Pluton cukup mengerikan bagi pemerintah dunia, sehingga sangat waspada terhadapnya. Faktanya, pembuat kapal Water 7 menyimpan blueprint. Jika Pluton yang sebenarnya dibangun 800 tahun yang lalu jatuh ke tangan yang salah, maka berarti menjadi akhir dunia. Gawat guys! Sejak Perang Besar, Pluton telah tidur di negeri Wano. Dengan senjata yang sekuat itu, masuk akal mengapa perbatasan negara ditutup begitu lama. Klan Kozuki, yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan Pluton, kemungkinan besar tidak ingin senjata itu jatuh ke tangan pemerintah dunia guys. Dengan demikian, negara itu mengisolasi diri dari dunia dan telah berhasil menjaga Pluton selama lebih dari 800 tahun. Nah, demikian pembahasan video kali ini ya guys. Bagaimana kalau menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastinya dengan bahasa yang sopan. Terima kasih. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax